Oke, baik kita lanjutkan ke part 2-nya Di part 1 kita sudah membahas sampai soal nomor 5 Jadi kita lanjutkan ke soal nomor 6 Ini soal nomor 6 Limit X mendekat kita hingga dari 2 dikurangi X Ditambah akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 7 sama dengan Oke, untuk jawab soal ini kita bisa Gunakan kali Sekawannya ya Kali dengan akar sekawannya Jadi seperti ini Limit X mendekat kita hingga Dari 2 dikurangi X ditambah Akar X sepangkat 2 ditambah 4X kurang 7 Kita kalikan dengan 2 dikurangi X Di sini tadinya tambah Maka kita di sini dengan kurang Ya, 2 dikurangi X dikurang akar X sepangkat 2 ditambah 4X dikurang 7 Sama, bawahnya sama ya, penyebutnya sama Nah, kita tinggal kalikan saja Jadi ini 2 dikurangi X Dikalikan dengan 2 dikurangi X kan gitu ya Maka jadi 2 dikurangi X sepangkat 2 gitu ya Atau kalau mau langsung dikali langsung aja Kalikan Kemudian Karena kan ini cuma beda positif negatifnya aja Maka kita langsung kalikan yang belakang dengan yang belakang Jadi yang depan kalikan dengan yang depan Yang belakang dengan yang belakang Jadi akar X sepangkat 2 ditambah 4X dikurang 7 Dikurang 7 Kalikan dengan akar X sepangkat 2 ditambah 4X dikurang 7 Kan ini sama ya Maka akarnya hilang gitu aja Biar cepat deh Ya, cara cepatnya gitu Jadi 2 dikurangi X sepangkat 2 Dikurangi X sepangkat 2 ditambah 4X dikurang 7 Per Ini tinggal ditulis lagi Ini ya Nah, selanjutnya Kita hitung yang ini 2 dikurangi X sepangkat 2 Nah, jadi 4 dikurang 4X ditambah X sepangkat 2 Kemudian dikurang Tinggal tulis lagi ya Kemudian yang bawah Yang ini nih Yang akar ini Kita buat seperti ini Kan gak masalah ya X kuadrat kali 1 kan X kuadrat Kemudian X kuadrat kali 4 per X kan Sama aja 4X X kuadrat kali negatif 7 per X kuadrat Ya berarti negatif 7 Kasih kurung disini ya Sama ya Jadi teman-teman ubah bentuknya menjadi seperti ini Oke Nah, setelah diubah seperti ini Kan dari sini ke sini kan dikali Otomatis X kuadrat bisa kita keluarkan Akar dari X kuadrat itu kan X Maka Jadi Yang atas dihitung 4 Dikurang negatif 7 Berarti kurang negatif kan ditambah 4 tambah 7, 11 Kemudian negatif 4X Dikurang 4X Berarti negatif 8X X kuadrat dikurang X kuadrat 0 Gitu ya Kemudian yang bawah 2 dikurangi X Dikurang Nah ini tadi Akar X kuadratnya Kita keluarkan Berarti jadi X kan Akar X kuadrat kan X Dikali akar 1 ditambah 4 per X Dikurang 7 per X kuadrat Kalau sudah sampai sini Silahkan teman-teman bagi dengan X Dengan pangkat tertinggi Ya Jadi Bagi aja dengan pangkat tertinggi Sebetulnya ini awalnya itu dibagi dengan 1 per X Dikali ya Dikali 1 per X Per 1 per X gitu Nah tapi untuk mempermudah Langsung aja dibagi dengan pangkat tertinggi Disini kan pangkat tertingginya X Yaudah berarti dibagi dengan X Otomatis 11 dibagi X Itu 11 per X ya Kemudian negatif 8X dibagi X Berarti negatif 8 Gitu 2 dibagi X Berarti 2 per X Kemudian negatif X Dibagi X Negatif 1 Kemudian ini Negatif X akar Dibagi dengan X Berarti kan X nya aja nih Bagi X kan 1 Maka jadi akar 1 ditambah 4 per X Dikurang 7 per X Sobat 2 Gitu Nah Setelah ini tinggal substitusikan Limit tahingganya 11 dibagi tahingga Tahingga itu maksudnya Angka yang Besar gitu ya 11 dibagi dengan angka yang besar Maka akan mendekati 0 Gitu Maka jadi 0 dikurang 8 Ini juga sama 2 per X akan menjadi 0 0 dikurang 1 gitu ya Dikurang akar dari 1 ditambah 0 Ini karena dibagi X kan Apalagi ini Dibagi X kuadrat Maka akan mendekati 0 Maka Kita hitung jadi negatif 8 per negatif 2 Negatif 8 bagi negatif 2 berarti 4 Gitu ya Maka jawaban untuk soal nomor 6 4 Gimana Kalau mau pakai cara cepat Ya Kalau mau pakai cara cepat Sebetulnya gini Ini contoh ya Contoh yang berbeda ya Kalau misalkan Disininya kurang Yang tadi kan tambah Maka tidak berlaku nih Cara cepat yang ini Cara cepat yang ini berlaku Kalau disininya kurang Oke Jadi 5X dikurang 1 Dikurang akar 25X kuadrat Ditambah 5X Dikurang 7 Nah Gimana caranya Kita bisa menggunakan rumus selisih akar kuadrat Yang soal ini Gak ada di Soal Yang di Web bimbingan alumni UI ini Khusus saya tambahin Satu soal Ya Jadi kalau dapat soalnya Yang disininya kurang Maka kita bisa gunakan Cara cepat ini Rumus selisih akar kuadrat Nah Aturannya seperti ini Limit X menekat kita hingga Dari akar AX kuadrat Tambah BX tambah C Dikurang akar AX kuadrat Tambah PX tambah Ki Saratnya A nya sama Maka kita Bisa hitung dengan Cara cepat ini B dikurangi P Per 2 akar A Kalau ininya sama ya Kalau misalkan ininya lebih besar Ya hasilnya pasti tahinga Kalau yang ini yang lebih besar Ya berarti negatif tahinga Gitu Kalau sama Nah kita gunakan ini B dikurangi P Per 2 akar A Oke Nah Limit X mendekati tahinga Soalnya kan ini 5X dikurang 1 Dikurang akar 25X kuadrat Tambah 5X dikurang 7 Lihat Udah sama belum bentuknya Belum kan Yang ini udah bisa lah Sama kayak gini Nah yang ini yang belum Maka kita ubah Bentuk 5X dikurang 1 Menjadi akar Kuadrat dari 5X dikurang 1 Pangat 2 5X dikurang 1 kuadrat gitu ya Ini kan Kalau kita hitung Sama aja kayak begini kan Sama Nah maka Kita hitung 5X dikurang 1 kuadrat itu kan 25X kuadrat dikurang 10X Tambah 1 gitu ya Nah dikurang Ini Nah sekarang baru Bentuknya udah sama Mana B B nya yang ini Berarti disini B nya yang ini P nya yang ini Berarti disini P nya yang ini Maka B dikurangi P Jadi negatif 10 dikurang 5 Nah 2 akar A 2 ini kan A nya Sama Jadi 2 kali akar 2 5 Maka negatif 15 Per 10 Jadi Negatif 3 per 2 Gitu Jelas ya Oke kita lanjut Ke soal nomor 7 Limit X menekat kita Hingga dari 9X Dikurang akar 9X kuadrat Dikurang 5X Ditambah 1 Per 4X Dikurang akar X kuadrat Ditambah 3X Dikurang 4X Ini pake cara apa Aturan Lovital bisa gak bisa Karena Dia bentuknya Memenuhi Untuk dihitung Menggunakan aturan Lovital Tapi saya jelaskan Pake cara biasa dulu ya Jadi pake cara Lovital nya Coba temen temen Coba sendiri Hasilnya Harus sama Dengan yang Saya hitung nih Nah Ini Kita kali akar sekawan Kayak tadi Soal nomor 6 Yang pertama yang saya bahas Jadi kita kalikan Akar sekawan Kali akar sekawan Berarti kalikan yang bawah ya 9X dikurang akar 9X kuadrat Dikurang 5X Tambah 1 Per 4X Dikurang akar X kuadrat Tambah 3X Dikurang 4 Kali akar sekawan Berarti kalikan dengan yang ini Tapi ininya diganti jadi Tambah Jadi gini 4X tambah akar X kuadrat Tambah 3X Kurang 4 Per 4X tambah akar X kuadrat Tambah 3X Kurang 4 gitu ya Nah Hitungnya Ya hitung nih 9 kali 4X Berarti 36X kuadrat gitu ya Kemudian 9X Kita kalikan dengan ini Berarti 9X Kali akar Yang ini kan gitu Dikurang Akar ini kita kalikan dengan 4X Berarti sama aja Dikurang 4X Kalikan dengan akar ini ya Kemudian Akar yang ini Kita kalikan dengan akar yang ini Berarti kan gini Negatif akar 9X kuadrat Dikali dengan ini Gitu ya Yang bawah Kan yang bawah sama Cuma beda positif dan negatif Maka yang pertama Kita kalikan dengan yang pertama 4X Kalikan dengan 4X 16X kuadrat Nah yang ini Akar X kuadrat Ditambah 3X Dikurang 4 Kalikan dengan ini Berarti dikurang Akarnya tinggal dihilangkan Jadi X kuadrat Tambah 3X Dikurang 4 gitu ya Oke selanjutnya Kita buat Ini 36X kuadrat Ditambah Ini X kuadratnya kan Kita bisa keluarin ya Kayak tadi Yang di soal nomor 6 Nah disini Saya udah mulai langsung nih Nggak ditulis detailnya Langsung Jadi X kuadratnya kita keluarin Berarti kan akar X kuadrat itu X Kalikan dengan 9X Jadi 9X kuadrat Ya Akarnya jadi 1 Ditambah 3 per X Dikurang 4 per X kuadrat Gitu ya Dikurang yang ini juga sama 9X kuadrat Terserah nih Kalau mau dikeluarin 9X kuadratnya Maka disini jadi 1 Kemudian Ini jadi 12X kuadrat Nah tapi yang saya keluarin disini Cuma X kuadratnya aja Nah jadi Akar X kuadrat kan Dikluarin X Berarti jadi 4X Dikali X Jadi 4X kuadrat Gitu ya Sekali lagi Kalau teman-teman mau 9nya juga dikeluarin Kan 9 bisa dikeluarin nih Ya Tapi untuk Untuk lebih Memudahkan Nggak apa-apa deh Kita keluarinnya X kuadrat aja Biar sesuai sama yang ini Ya Maka jadi negatin 4X kuadrat gitu ya Dikali akar 9 dikurang 5 per X Ditambah 1 per X kuadrat gitu Kemudian yang ini juga sama Ini yang kita keluarin X kuadratnya aja Berarti jadi X Dikali Akar Yang di dalam akarnya kan Jadi seperti ini Ya ini juga sama Yang kita keluarin X nya aja X kuadratnya aja Akar X kuadrat berarti X X kali X kan X kuadrat ya Nah kemudian yang bawah 16X kuadrat Dikurang dengan X kuadrat Berarti ini 15X kuadrat Kemudian tinggal ditulis yang ini Ditambah 3X Dikurang 4 Oke Kalau sudah sampai sini Kita bagi dengan pangkat tertinggi Disini pangkat tertingginya kan X pangkat 2 Jadi kita bagi dengan X pangkat 2 Oke Kita bagi dengan X pangkat 2 Berarti ini jadi 36 Ya Kemudian yang ini Jadi 9 Ini tinggal tulis lagi Yang ini jadi 4 Yang ini jadi 1 Kenapa ini kan X kali X kan X kuadrat Dibagi X kuadrat 1 Oke Jadi seperti ini Yang bawah 5X kuadrat Dibagi X kuadrat Berarti ini 15 3X dibagi X kuadrat Ini 3 per X Dikurang 4 Bagi X kuadrat 4 per X kuadrat Gitu ya Nah Sama Sampai sini Sudah tinggal masukin tahingganya Berarti yang ada X nya Jadi 0 ya 3 dibagi tahingga kan 0 Gitu Akan mendekati 0 Maksudnya gitu Jadi 36 Tambah 9 Akar 1 Tambah 0 Kurang 0 Gitu ya Dikurang 4 Akar 9 Dikurang 0 Tambah 0 Gitu Dikurang Akar 9 Dikurang 0 Tambah 0 Dikali Akar 1 Tambah 0 Kurang 0 Per 15 Tambah 0 Kurang 0 Gitu ya Jadi 36 Tambah 9 Dikurang 12 Kurang 3 Per 15 Jadi jawabannya 30 per 15 Maka hasilnya 2 Gitu Oke Kita lanjut ke soal Oh iya Untuk soal nomor 7 nih Bisa juga Selain pakai cara yang tadi Kalau mau cepat ya Pokoknya Yang jelas Sudah dikasih tahu Cara biasanya Kemudian cara cepatnya Bisa juga begini Dari awal Kalau Bentuk tahingga Ya Terus ininya bentuk aljabar Kan kita tinggal lihat Pangkat tertinggi Kalau pangkat tertingginya sama Maka tinggal Koefisien Dibagi koefisien Gitu ya Oke Jadi Kita tinggal Ini 9x Ini 4x Yang dimerahin ya Ini 9x kuadrat Kalau dikeluarin Itu kan akan jadi X juga Bisa kita hitung Dengan yang ini Yang ini juga X kuadrat Kita keluarin Jadi yang kita hitung Yang ininya aja 9x dikurang Akar dari 9x kuadrat Kan 3x Yang ini Akar dari x kuadrat Itu x Jadi 9x dikurang 3x Per 4x dikurang X Gitu ya Tinggal hitung 9 dikurang 3 Berarti 6x 4x dikurang x Berarti kan 3x Ini kan bisa dibagi Kita bisa bagi 6x dibagi 3x Itu 2 Gitu Limit x hingga dari 2 Yaudah 2 Karena kan gak ada x Maka udah hasilnya 2 Jadi lebih cepat ya Pokoknya Sebetulnya Untuk soal-soal itu Ada Banyak cara cepatnya Cuma semakin Banyak bentuk soalnya Teman-teman Harus semakin banyak Menghapal Kalau untuk bentuk Untuk cara cepat ya Karena setiap bentuk Caranya beda gitu Setiap bentuk tuh ada Cara cepatnya Tapi beda-beda Jadi Saya sarankan Tau juga Konsep Apa namanya Konsep Yang bener ngitungnya Konsep awal ngitungnya Nah Bisa juga teman-teman Kalau memang mau pakai Cara cepat-cara cepat Lebih sering-sering latihan Soal Dengan bentuk-bentuk Tertentu Gitu ya Jadi Soalnya dikumpuli Dirapiin Dirapiin Latih Latih Diri sendiri Sampai Tau gitu Bentuk-bentuknya Sampai paham Bentuk-bentuknya Oke Oke kita lanjut ke soal nomor 8 dulu Nah ini limit X Mendekati 1 dari 4X Dari 4X dikurang 3 Pangkat 3 Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat 2 Per 3X Dikurang 2 Pangkat 3 Dikurang 4X Dikurang 3 Pangkat 2 Oke Untuk jawab soal ini Saya rekomendasikan Menggunakan aturan Lovital Karena kalau pakai cara Pemfaktoran Lebih ribet Ngitungnya Nah kita Jawab dulu pakai aturan Lovital Jadi limit X Mendekati 1 Dari Ini Ini kita turunkan kan Kalau Lovital kan Cara turunannya Nget Konsep turunan Kalau ada FX Pangkat 3 Berarti FX Pangkat N Berarti N dikali FX Pangkat N Dikurang 1 Dikalikan Turunan dari FX Oke langsung aja yang ini 4X Dikurang 3 Pangkat 3 nih Ini 3 kita kalikan ke depan Berarti jadi 3 Sini-sini Kemudian ini Kita tulis lagi 4X Dikurang 3 Tadinya pangkat 3 Dikurang 1 Berarti jadi pangkat 2 Kemudian kali dengan turunan ini Turunan 4X Dikurang 3 Turunan 4X kan 4 Turunan dari 3 Turunan 4X kan 4 Maka kita kali 4 Disini Gitu caranya Yang ini juga sama Berarti 2 kita kalikan Kesini Berarti Negatif 2 Nah ini tulis lagi 3X Pangkat negatif 2 Tadinya pangkat 2 Berarti disini pangkat 1 Kalau diturunkan Nah pangkat 1 Gak perlu ditulis Kemudian Turunan dari 3 S dikurang 2 itu 3 Oke maka dikali 3 Gitu ya Yang bawah sama 3 kali ke depan Jadi 3 kali 3X dikurang 2 Tadinya pangkat 3 Berarti jadi pangkat 2 Kali dengan turunan Fungsi ini Maka 3 Kita kali 3 Nah kemudian dikurang ini 2 kalikan ke depan 4X dikurang 3 Tadinya pangkat 2 Berarti disini Jadi pangkat 1 Ya Nah kalikan dengan turunannya Nah sudah sampai sini Ya sudah tinggal langsung Substitusikan saja Jadi 4 kali 1 Gitu ya Ini kita kalikan nih 3 kali 4 12 Kemudian 4 kali 1 Kan 4 dikurang 1 Jadi 1 kuadrat 12 kali 1 kuadrat Dikurang 2 kali 3 Ini 6 3 kali 1 3 dikurang 2 Jadi 1 Gitu ya Ini juga sama 3 kali 3 9 Tulis disini 3 kali 1 3 dikurang 2 1 kuadrat Gitu kan Ini negatif 2 kali 4 Negatif 8 4X Berarti 4 kali 1 4 kurang 1 Berarti kita kali 1 Nah 1 kuadrat itu kan 1 kali 12 12 1 kuadrat 1 kali 99 Berarti udah 12 dikurang 6 Yaitu 6 9 kurang 8 Yaitu 1 Maka jawabannya 6 Gitu ya Ini kalau menggunakan aturan lovital Terus Gimana biar tahu Pakai aturan lovital Atau pakai aturan biasa Pakai pemfaktoran Ya itu harus berlatih Mau gak mau harus berlatih Ya Jadi nanti dengan seringnya berlatih Akan tahu Oh ini lebih cepat pakai lovital Ini lebih cepat pakai pemfaktoran Gitu Nah ini kalau mau pakai cara pemfaktoran nih Mau gak mau nih Teman-teman Ini harus di Hitung dulu Berapa hasil 4X Dikurang 3 pangkat 3 Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat 2 Ini kita kali semuanya Saya sih udah hitung Ya Ini gak saya tulis prosesnya Langsung aja nih Ini saya hitung Berarti jadi ini 64X pangkat 3 Dikurang 153 X pangkat 2 Ditambah 120X Dikurang 31 Yang bawah juga sama Ya Maka jadi 27X pangkat 3 Dikurang 70X pangkat 2 Ditambah 60X Dikurang 17 Nah Berarti Pemfaktorannya Kita menggunakan Faktor polinom Kan Suku banyak Karena ini udah pangkat 3 Gak bisa pakai pemfaktoran yang kuadrat Ya Jadi pakai cara yang Pemfaktoran yang Polinom Nah kita bisa Gunakan Teorema faktor Nah kan Jadi lebih Lumayan lagi Tapi kalau yang bisa sih Bisa Sok Pasti kan ini Kita coba Apa sih namanya Ini kan 1 nih Saya emang Inisiatifnya udah aja Pakai X dikurang 1 Faktornya X dikurang 1 Kemudian Di Untuk tau ini Pakai cara apa Pakai cara Horner Oke Pokoknya Ya Jelas disini Lebih simple Pakai aturan Lovital Jadi saya rekomen Pakai aturan Lovital Nah buat teman-teman Yang memang Paham konsep Suku banyak Teorema faktor Ya silahkan Di cek Pasti faktornya begini X dikurang 1 Dikali 64 X kuadrat Dikurang 89 X Ditambah 31 Pakai cara Horner Biar lebih mudah ya Yang ini juga sama X dikurang 1 Dikali 27 X kuadrat Dikurang 43 X ditambah 17 Ini kan sama Tinggal dicoret Ya Maka Ini kita masukin kan Angka satunya Ganti Tadinya X kuadrat Berarti jadi 1 kuadrat Dikurang 89 X jadi 89 Dikali 1 Tambah 31 Per 27 kali 1 kuadrat Dikurang 43 kali 1 Tambah 17 Maka Jawabannya Nomor 1 Sama aja kan Nah gitu Gitu ya Nah kita lanjut ke soal nomor 9 Limit X mendekati 3 Dari 27 Dikurang 3 X kuadrat Per X dikurang Akar 18 Dikurang X kuadrat Oke untuk jawab soal ini Kita kalikan dengan Akar sekawan ya Ini tadinya X dikurang Berarti disini X tambah Gitu Oke Dari tadi kan sudah berulang-ulang nih Nah kita tinggal hitung saja Berarti 27 Kita kalikan dengan X 27 Kita kalikan dengan ini Gitu kan 27 dikurang 3 X kuadrat Kita kalikan dengan X Tambah akar 18 Dikurangi X kuadrat Kita tulis seperti ini aja Kemudian yang bawah X kita kalikan dengan X Berarti X kuadrat Yang ini kita kalikan dengan yang ini Berarti kan akarnya hilang Nah dikurang 18 dikurang X kuadrat Gitu ya Nah Selanjutnya Yang ini kita faktorkan Karena ini kan X kuadrat dikurang Negatif X kuadrat Berarti kan Kurang negatif kan ditambah Maka jadi 2 X kuadrat Dikurang 18 Gitu ya Nah yang ini kita faktorkan 27 dikurang 3 X kuadratnya Kita faktorkan Jadi negatif 3 kali Negatif 9 Ditambah X kuadrat Ini tulis lagi Kenapa? Karena biar bisa kita coret Dengan yang ini Tuh jadi gini Negatif 3 dikali X kuadrat Dikurang 9 Dikalikan dengan ini Yang ini kita buat Jadi 2 dikali X kuadrat Dikurang 9 Ini kan sama nih Tinggal kita coret Maka Jadi limit X Dikurang 3 dari Negatif 3 Dikali X Tambah akar 18 Dikurang X kuadrat Per 2 Gitu ya Otomatis Negatif 3 dikali 3 Ditambah akar 18 dikurang 3 kuadrat Per 2 3 kuadrat itu kan 9 18 dikurang 9 Kan 9 Akar 9 3 Kan gitu Tambah 3 6 Jadi negatif 3 kali 6 Per 2 Maka negatif 9 Gitu ya Nah Kalau pakai aturan Lovital Berarti Kita turunkan Ya kan Nah sekarang tinggal teman-teman Bisa turunannya atau enggak Tinggal gitu aja Nah ini kan berarti 2 kali negatif 3 Berarti negatif 6 Ya kan X tadinya pangkat 2 Berarti sini pangkat 1 Gitu Nah ini kita turunkan X nya Turunan dari X kan 1 Dikurang Nah ini kan 18 dikurang X pangkat 2 Berarti pangkat 1 per 2 Maka diturunkan jadi gini Negatif 1 per 2 Dikali 18 Dikurang X kuadrat Pangkat negatif 1 per 2 Dikali Negatif 2 X Ini turunan dari sini Ya Nah selanjutnya Tinggal disubstitusikan saja Maka jadi Negatif 18 per 1 Dikurang 1 per 2 Dikali Ini Kan 3 kuadrat kan 9 ya 80 dikurang 9 kan 9 Pangkat negatif 1 per 2 Dikali negatif 2 Kali 3 Berarti negatif 6 Kan gitu Nah kemudian Negatif 18 per 1 Dikurang Nah 9 itu kan Tadi 3 pangkat 2 ya Maka dikalikan ini Jadi 3 pangkat 1 3 pangkat 1 itu sama saja Dengan 1 per 3 Jadi 1 per 2 Kali 1 per 3 Kali negatif 6 Gitu Kan negatif 18 per 2 Jadi jawabannya Negatif 9 Terus 1 Kira-kira pakai cara yang mana Yang menurut teman-teman Mudah gitu ya Kalau cepat juga Kalau Kalau Kita nya Nggak sanggup kan Ya repot juga Jadi cari yang Kita Mampu gitu Yang kita bisa mengerjakannya Yang kita mengerti Cara mengerjakannya Oke Kita lanjut ke soal nomor terakhir nih Yang nomor 10 Limit X mendekati A Dari X kuadrat Ditambah AX Tambah B Per X Dikurangi A Sama dengan 9 Maka nilai A Dikurangi B Sama dengan Oke Kita bisa gunakan Aturan law vital Anggap ini 0 per 0 Gitu kan Kalau kita hitung ini 0 per 0 Misalkan Nah maka kita bisa gunakan Aturan law vital Ingat aturan law vital Ya berarti Kita turunkan X kuadrat turunannya Berarti 2X ya AX turunannya A Turunan dari B Ya berarti B kan disini angka ya Maka turunan dari B nya 0 Kemudian turunan dari X itu 1 A juga sama angka Maka dia 0 Nah maka Dengan aturan law vital Kita bisa buat Ini Menjadi limit X mendekati A Dari 2X tambah A Per 1 sama dengan 9 Paham ya Sampai sini ya Oke Karena disini X nya mendekati A Berarti X ini kita ganti Jadi A Kan gitu Maka jadi 2A ditambah A Sama dengan 9 Oke 2A tambah A kan 3A Sama dengan 9 Berarti A nya 3 Kita Sudah menemukan A nya Yang ditanya Nilai A dikurangi B Berarti kita harus cari B nya Ini B nya berapa Nah caranya Untuk cari B Ya kita Substitusikan A nya Tadi kan kita udah ketemu 3 Kita substitusikan kepersamaan Ini Yang disoal Berarti limit X mendekati 3 Tadinya kan A Jadi X kuadrat Ditambah AX Berarti jadi 3X ya Tambah B per X dikurangi A A nya kan 3 Berarti jadi X dikurangi 3 Gitu Sama dengan 9 Nah Otomatis Kalau kita faktorkan Ini kan ada X kurang 1 Nah Kalau cara pemfaktoran kan Kita cari yang Bisa dibagikan gitu ya Nah otomatis limit X mendekati 3 Berarti X dikurangi 3 Dikali X ditambah C Nah C ini Ya angka berapa Yang kita kalikan Negatif 3 kali berapa Hasilnya jadi B Gitu kan Gitu Maka jadi Jadi seperti ini bentuknya Jadi X dikurangi 3 Dikali X tambah C Per X dikurangi 3 Sama dengan 9 Ini ada yang sama Kita coret Maka Limit X mendekati 3 Dari X ditambah C Sama dengan 9 Kan gitu ya Ini kan X nya 3 Udah kita ganti aja Jadi 3 3 tambah C Sama dengan 9 Maka C sama dengan 6 Oke Nah Yang kita carikan B Balik lagi ke sini Ini kan harusnya Negatif 3 kali C Itu hasilnya kan ini Kalau dihitung Ya kan Negatif 3 kali C Sama dengan B Otomatis kalau kita Mau nyari B B itu sama dengan tadi Negatif 3 Kita kali C Nah maka B sama dengan Negatif 3 kali 6 Jadi B nya Negatif 18 Oke B nya udah ada Negatif 18 Maka kita Sudah bisa menjawab Apa yang ditanyakan di soal Yaitu A dikurangi B Berarti 3 dikurang Negatif 18 Maka jawabannya 21 Gitu ya Oke mudah-mudahan bisa Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Juga buat teman-teman Jangan lupa support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Dan ini latihan Buat teman-teman Silahkan ada 10 soal Ya Kalau teman-teman bisa Berarti sudah Mengerti penjelasan yang tadi Atau kalau teman-teman Punya cara yang lebih cepat Dari apa yang tadi Sudah dijelaskan Boleh Tulis di kolom komentar Dan kasih tau saya Gitu ya Sekali lagi terima kasih Jangan lupa Support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax